Nah guys, di episode kali ini sepertinya akan semakin menarik dan pastinya akan semakin menegangkan untuk terus kita saksikan Dimana kali ini terlihat bahwa Kinanti tengah menangis itu disebabkan karena Sarah ya guys Sarah tidak terima dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya Sehingga ketika Kinanti datang ke rumah ayahnya untuk mengirimkan nasi kepada ayahnya Di situ Sarah pun mengusirnya mendorong dan akhirnya rantang tersebut pecah dan tidak bisa dimakan oleh ayahnya Sehingga itu menimbulkan Kinanti untuk menangis Dan ketika Abimana mengetahui akan hal itu tentu saja Abimana bertanya kepada Kinanti Di situ Kinanti pun menjelaskan apa yang terjadi terhadap dirinya sehingga Abimana pun marah dan akhirnya Mendatangi Sarah untuk mengatakan kepada Sarah agar dirinya meminta maaf kepada Kinanti Karena hal ini tidak ingin diperpanjang oleh Abimana Si Sarah pun akhirnya datang dan meminta maaf sehingga bersujud di kaki Kinanti Dan Kinanti pun memaafkan Sarah Di sisi lain Kinanti dan Omarima pun menyiapkan kejutan untuk acara ulang tahun Abimana Kali ini Kinanti dan Omarima menyiapkan acara ulang tahun yang begitu sederhana Namun bisa dikatakan begitu romantis untuk mereka berdua ya guys Dan Omarima pun disini begitu mendukung apa yang akan direncanakan oleh Kinanti Dan bisa kita lihat disini dengan mata ditutup oleh sapu tangan oleh Kinanti Kinanti pun akan membukanya ketika Abimana telah sampai di suatu tempat yang telah mereka siapkan Disini terlihat Abimana yang begitu terkejut dengan surprise yang dikasih oleh si Kinanti Disini pun Kinanti menyuapi Abimana ya guys Dan Omarima begitu bahagia melihat kebahagiaan Kinanti dan juga Abimana Dan kali ini pun sepertinya Kinanti akan memberikan kejutan yang begitu spesial Kado yang terindah untuk Abimana ya guys Namun kita tidak tahu apakah yang akan diberikan oleh Kinanti untuk Abimana Namun disini terlihat begitu mesranya ketika Abimana dan juga Kinanti berdansa berdua ya guys Karena terbawa oleh suasana Kinanti pun akhirnya memberikan ciuman pertamanya untuk Abimana Karena merasa bahagia dengan acara yang telah dibuat oleh Kinanti Abimana pun langsung memeluk Kinanti disitu juga ya guys Nah guys jika kalian penasaran jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda Hanya di NTV